Terima kasih telah menonton Tim pemakaman Kamboja Satrio Budiudo membantah Jika rombongan ambulans yang dikendarai ugal-ugalan Menurutnya, ambulans yang dikendarai mereka sudah sesuai dengan SOP Satrio menjelaskan, kejadian itu terjadi pada minggu kemarin Setelah pas mengantar jenazah di Kabupaten Gerobogan Setelah itu, kembali lagi di Kudus untuk pemakaman lagi Namun naasnya, di lokasi kejadian ada trek yang akan menyeberang Dan mobil pribadi di depan ambulans berhenti mendadak Akibatnya terjadi kecelakaan tersebut Beberapa hari terakhir ini, saya tidak tahu dari keluarga Kebanyakan minta untuk langsung dimakamkan juga oleh tim Kamboja Akhirnya, itu memakan waktu Yang biasanya kami cuma mengantar mungkin hanya 45 menit atau sampai 1 jam Ini waktunya jadi nolotak Menurutnya, permasalahan tersebut sudah diselesaikan Bahkan kendaraan mobil pribadi yang mengalami rusak sudah diperbaiki Sedangkan satu mobil ambulans masih di bengkel Satunya ambulans lainnya mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang Tim Lipudan, Cahaya TV